Udang ini tuh beda sama udang biasanya, dia tuh lebih pasif, kalo yang biasanya tuh lompat-lompat. Kalo misalnya saya tuh yang seperti ini, ini dia tenang sekali. Dari Taman Nasional ke Pulauan Togea, sekarang saya dan teman-teman disini mau transplantasi terungu karang, karena karang ini adalah hewan yang cukup rentan, perusahaan. Oke, ini dia pretending gitu, tapi kalo misalnya dia sudah berubah, nanti dia berubahnya jadi kembang seperti ini. Oke, ini kita mau makan lagi, makan ya. Masih bergerak-pergerak, ayo, ayo, ayo. Bukan hanya terkenal dengan keindahan. Tahan bawah lautnya saja, gugusan ke Pulauan Togean juga memiliki potensi alam yang unik. Salah satunya ada di Pulau Taufan. Tepatnya di Danau Pulau Taufan ini, dikelilingi hutan bakau yang asri. Ekosistem yang masih terjaga, sehingga kaya akan keanekaragaman hayati. Oke, sekarang saya, Bapak, dan teman-teman ini mau cari salah satu hewan yang ada di sini yang terkenal kaya nutrisi. Dan ini tuh tempatnya bagus sekali. Tepatnya di tengah-tengah Pulau Taufan ada Danau ini. Ikut hijak saya, hijak petualang. Bapak, itu kelihatan itu udangnya. Itu sudah kelihatan udangnya. Kita sudah mau mendekati nih. Ini dia. Udang atau yang biasa disebut doa oleh masyarakat setempat suku Bajo. Ini dia. Kalau dilihat, udangnya ini warna merah. Bapak, kita dapat satu. Kita taruh dulu di dalam biar dia masih hidup, Bapak ya. Oke, kita mau lanjut lagi cari, karena ini baru dapat satu. Inilah udang merah yang ada di Danau Pulau Taufan. Dinamakan udang merah karena memiliki warna merah menyala. Di daerah Buton, Sulawesi Tenggara, udang ini merupakan udang keramat yang dilindungi adat. Sementara di sini, udang merah dapat diolah, ataupun menjadi umpan memancing. Ini dia lagi udangnya. Selain tadi warna yang merah, udang ini tuh beda sama udang biasanya. Dan dia tuh lebih pasif. Kalau yang biasanya tuh lompat-lompat. Kalau misalnya saya pegang seperti ini, ini dia tenang sekali. Kayak sudah tahu mau diambil. Wih, ini dia dapatnya pakai panyao. Ini alatnya panyao, ini dia udangnya. Mantep juga. Mantep juga ini ya, langsung dapat. Jadi kalau di sini tuh pakai ini supaya dia tidak langsung kena ke tangan dan cepat. Lebih memungkinkan untuk dapatnya lebih banyak. Selain bisa diambil manfaatnya, keberadaan udang merah di danau ini juga semakin memperindah ekosistem di dalamnya. Airnya yang jernih serta habitat yang terjaga, membuat udang merah betah hidup di danau Pulau Taufan ini. Ini dia, tim sampan kita telah kembali. Ini dapat banyak kah? Wuuuuh, wih, ternyata di sana lebih banyak. Ini kira-kira ada 10 lebih sudah didapat ini. Kalau begitu, saya mau pindah spot dulu. Karena di sini tadi sudah dapat beberapa, saya mau lihat yang di sana. Apakah lebih banyak daripada yang di sini? Kita buktikan langsung. Oke abang, saya boleh naik? Ya. Kakak. Di sini banyak sekali nih udang-udangnya atau doanya ini. Karena memang warnanya juga kontras, jadi kita gampang sekali. Lihat nih. Ini dia. Satu kali serok, kita langsung dapat udang atau doanya. Dan di sini lebih banyak sih tempatnya dia punya populasi ketimbangnya di udang saya. Tidak. Yay, kita dapat. Meski menggunakan alat tangkap tradisional, namun tidaklah susah untuk mendapatkan udang buruan. Ketersediaannya yang masih melimpah menjadi alasannya. Namun kita tetap harus bijak dalam memanfaatkannya. Mengambil hanya sesuai kebutuhan saja. Dapat lagi satu. Ini memang kalau saya bilang di sini melimpah-limpah udangnya. Walaupun dia kecil, tapi warnanya ini sangat membantu kita untuk melihat letak posisinya lagi ada di mana. Jadi, kita sudah dapat lumayan banyak ini udangnya. Oke, ini biar kita dapat banyak. Karena dia lebih cepat. Wih, strike! Dapat dua. Asli memang kalau sudah terbiasa itu, langsung dapat dua. Menangat, abang. Saya tahu kenapa dia di sini lebih banyak. Sabar itu satu. Karena. Eh, kita dapat lagi. Wih, dia mau copot. Dia mau lompat. Ah, ini dia. Karena mungkin di sana kalau siang ada kegiatan manusia. Tapi kalau di pinggir-pinggir sini itu lebih sepi. Jadi mereka mau munculnya di pinggir-pinggir seperti ini. Ini dia. Kita sudah dapat lagi dua. Ini dia udang atau doa. Jadi kita mau olah di desa yang lain. Kali ini, kita memasak udang merah di luar Pulau Taufan. Tepatnya di Bukit Desa Siatu. Karena kepercayaan masyarakat Pulau Taufan, udang merah hanya boleh dimasak jika sudah berada di luar pulau. Ini dia udang yang tadi kita sudah ambil. Sekarang saya mau olah sama ibu di Desa Siatu. Terus kita mau bikin nih bumbu udang tumis. Atau biasa disebut doha garu. Ikut jejak saya, jejak petualan. Inilah salah satu olahan udang khas dari Kepulauan Togian. Ini dia bumbunya sudah siap. Sekarang kita mau langsung masak doha garu. Ini minyaknya sudah panas juga ibu ya. Oke, kita masukin dulu ya ibu ya. Mana dulu bu? Bawang merah, bawang putih? Bawang merah. Bawang merah dulu kah? Iya. Oke, mas. Hmm, aromanya sudah mulai keluar. Jadi memang ada pedas-pedasnya juga ini tampaknya sebentar. Biasanya warna merah menjadi pertanda kalau udang sudah matang. Tapi kali ini cukup susah membedakannya. Karena dari awal, udang yang kami olah sudah memiliki kerapas merah. Dia punya ada rasa. Ini dari warna dan dari aroma sudah menunjukkan bahwa ini sudah masak, sudah matang. Sekarang kita angkat, bisa langsung dinikmati. Ibu ini sudah ya. Ini dia yang sudah kita masak tadi, udang tumis atau doha garu. Kita mau langsung makan sekarang. Kalau dicim tuh aromanya ada gurih-gurihnya gitu, ada pedasnya juga. Jadi kita mau langsung saja. Ini karena menggugah selera. Oke, kita mau cobain langsung. Kenikmatan ini. Gimana saya makan ya? Iya. Oke. Hmm. Karena udangnya tuh tidak dibuka. Si cangkang-cangkangnya. Jadi pas masuk di mulut tuh langsung bunyinya. Terus kriuk-kriuk gitu. Dan ini tuh gurih sekali. Pedas, ada manisnya, ada gurihnya. Jadi memang ini nikmat sekali. Dan tadi ada minyak-minyaknya sedikit. Jadi memang masih mengikat sekali minyaknya. Enak banget. Ibu, atli. Petualangan di Kepulauan Togian, Sulawesi Tengah kali ini benar-benar memberi kesan mendalam. Bentang alamnya yang indah berpadu dengan kekayaan alam. Serta kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkannya. Dari ngambil udang tadi di desa Taufan, sekarang saya menikmati makanan hidangan nikmat ini di desa Siatu. Menikmati pemandangan alam yang indah sekali. Dan makanan yang nikmat sekali ini memang Indonesia itu kaya sekali. Ikuti jajak saya, jajak patualang. Kepulauan Togian, terkenal akan keindahan bawah lautnya. Menjadi salah satu surga bagi para penyelam, karena ada ratusan titik penyelaman dengan beragam karakteristiknya. Dari Taman Nasional ke Pulauan Togian, sekarang saya dan teman-teman di sini mau transplantasi terumbu karang, karena karang ini adalah hewan yang cukup rentan, rusak. Dan kita mau sediain rumah baru buat mereka, biar mereka bisa berkembang biak dan semakin banyak di ekosistem laut ini. Ikuti jajak saya, jajak patualang. Ini dia bibit terumbu karang yang kita mau tanam di tempatnya, wadah medianya di sana. Ini jenis apa? Akuropura. Akuropura. Oke, ini juga spesial karena dia punya media ini, hurufnya J dan P, alias dijajak patualang. Tapi ini J-nya saja karena P-nya sudah dibawa duluan ke sana. Oke, kita memasang dulu di huruf J. Ini dia Acrofora. Dan sebenarnya kalau tanam dibit ini tidak boleh terlalu jauh dari air, karena ini dia bisa mati kalau kekurangan air dan juga kena cahaya terlalu langsung. Dan kalau lama. Oke, caranya seperti ini. Kalau di Taman Nasional ke Pulauan Togian ini, kira-kira sudah ada 17 ribu terumbu karang yang ditanam seperti ini. Ini sudah cukup banyak ya. Mantap. Jadi memang terumbu karang ini sangat rentan sekali terhadap perubahan suku di bawah air. Dan kalau misalnya berubah 1 derajat Celcius saja, dia bisa jadi bleaching atau memutih atau tidak, dia sampai bisa mati. Jadi memang ini perlu perawatan khusus juga. Kalau rumahnya bagus, pasti ikan-ikannya juga banyak di dalam. Untuk bibitnya Terembu Karang ini, ini ukurannya ada standarnya juga 3 sampai 7 cm. Biar dia bisa tumbuh. Tumbuh dengan bagus. Oke, ini sudah terpasang semua bagiannya. Sekarang kita mau siap-siap untuk menurunkan media terumbu karang yang kita sudah pasang ini. Oke? Oke. Ayo, kita siapkan alat dulu. Sebelum pemasangan terumbu karang di bawah laut, beragam persiapan perlu dilakukan. Utamanya mempersiapkan peralatan untuk menyelam. Oke, ini alatnya sudah ready. Kita semua sudah ready juga. Mau memasang transplantasi terumbu karang atau konservasi terumbu karang di sini. Di situ. Oke om, sudah. Asli, ini seru sekali. Karena sambil kesalah, sambil berenang juga. Terus ini memang kalau di kepulauan Paul WG-an ini, memang terkenal dengan air yang sangat jernih. Terus ini juga hitungannya hangat ya om. Hangat ini. Terumbu karang merupakan sumber kehidupan di bawah laut. Dari sinilah, rantai makanan dari beragam biota air dimulai. Oke, saya mau pasang ini dan saya mau langsung ke dekat empat. Karena kita harus bersama-sama. Oke. Inilah salah satu upaya pelestarian terumbu karang di kepulauan Togian. Yaitu dengan transplantasi terumbu karang. Transplantasi dilakukan melalui pencangkokan ataupun pemotongan karang hidup. Selanjutnya, ditanam di tempat yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Selain itu, lokasi pemasangan terumbu karang baru juga harus memiliki arus. Tujuannya supaya bisa tumbuh, karena adanya sirkulasi udara dan sumber makanan bagi terumbu karang. Di bawah, luar biasa sekali. Transplantasi-transplantasi yang lainnya juga sudah mulai tumbuh. Dan tumbuh dengan subur, ikannya juga banyak sekali di bawah. Jadi memang kalau rumahnya bagus, ikannya tumbuh juga yang hidup di situ juga semakin bagus. Keren sekali. Semoga ini semakin banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Ini dia. Salam dari kepulauan Togian. Surga Bahari Indonesia. Ikut hijak saya. Jujak. Betul Allah.